Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Pagi ini kita Belajar surat Al-Hadid Ada Mbak Fina di Taiwan Di Hongkong ya Mbak Fina Ya Mbak Ustaz Di mana di Taiwan Oh Taiwan Silahkan Dimulai A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya Bismillahirrohmanirrohim Sabha Sabha lillahi ma Aduh Kok dari gitu Bismillahirrohmanirrohim Sabha lillahi ma Fis sama Wati wal ar Wahu al azizul hakim Itu cara cepat ya Cara murata Kalau cara koru Sabha lillahi Lagunya silahkan Yang lambat Yang cepat ya boleh Sabha 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 lillahi ma Fis sama Kok suaranya jadi lain ya Pak Ustaz Ya saya kandung dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Sabha lillahi ma Fis sama Sabha lillahi ma Al-ar Wahuwa al azizul hakim Lahu mulkul Sabha lillahi ma Yuhyi Wa yumit Wahuwa ala Kulli shay'in Qadir Hual awal Wal akhir Wal zahir Wal batin Wahuwa Bikulli shay'in Alim Baik silahkan Sabha lillahi ma Fis sama Wati wal Ard Wahuwa al azizul hakim Wahuwa Wahuwa al azizul hakim Tenang aja jangan gerdek-gerdek ya Kayak yang gerokin Tenang Wahuwa al azizul hakim Coba Wahuwa Wahuwa al azizul hakim Kemudian Lahu mulkul samawati wal ad Lahu mulk Lahu Lanya jangan panjang Lahu mulkul samawati wal ad Ayo Lahu Lahu mulkul samawati wal ad Yuhi 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 Wayumit Wahuwa ala Kulli shay'in Qadir Biasanya gitu pak Kalau disuruh ngaji sama orang lain Grogi Grogi Iya Kalau sama Mbak Wanti Mbak gak takut Iya Mbak Wanti apa yang ditakutin Bismillahirrahmanirrahim Silahkan Ayat 2 ya Bapak Ayat 3 sekarang Hual awalu Hual awalu Wal akhir Wal zahir Wal batin Wah huwa bi kulli Shai'in alih Nyamper Hual awalu Hual awalu Wal akhir Wal zahir Wal batin Wah huwa Bi kulli shai' Wah huwa bi kulli shai'in alih Coba lagi Coba satu Hual awalu Wal akhir Wal zahir Wal batin Wah huwa bi kulli shai'in alih Ya lagunya kemana Kemana Wal ladhi Wal ladhi Khalaqal samawati Wal arda Fisitati ayyamin Panjang Fisitati ayyamin Gitu Wal arda Fisitati ayyamin Thumma stawala Wal ala al arsh Wal al arsh Ya'lamu ma yaliju Fil arad Wa ma Yakhruju min haa Wa ma yakhruju min haa Wa ma yang zilu min as sama Wa ma zang zilu min haa Wa ma yang zilu min haa Iwamaya'rujufiha Wahuwa ma'akum aina ma'akum Wahuwa ma'akum aina ma'akuntum Wahuwa ma'akum aina ma'akuntum Wahuwa ma'akum aina ma'akum aina ma'akum Shad Bashir. Ini kenapa? Bashir Wahuwa ma'akum aina ma'akum Wahuwa ma'akum aina ma'akum Ya'lamu ma'ayaliju fil ardi Wama yakhruju minhaa Wama yanzilu minas sama Wama yanzilu minas sama Wama ya'arujufiha Wahuwa ma'akum aina ma'akuntum Wallahu bima ta'amaluna Bashir Ayat ini enak Kok kalau sama Bunda Pindaji malahnya jelas Lagunya yuk lagi Ulang lagi Buat enak Buat enak Buat enak Ya'ba Udzu Walladi khalako sama Wawati walara'u fi-sitati ayyam Fi-sitati ayyam Jangan ditahan Ayatnya kan bukan nun kalau nun dan mim gunah Di sini cukup Fi-sitati ayyam Di sini ditahan Boleh karena ihwa Ditahan karena digunah Kayak orang marah ya Jangan ditahan Alal arsh Alal arsh Alal arsh Ya'lamu Ya'lamu Wa ma ya'liju fil ardi Wa ma ya'khruju minha Wa ma ya'zilu minas sama Wa ma Wa ma ya'zilu minas sama Wa ma ya'ruju fiha Wa huwa ma'akum aynaman Wa ma'akum tum Wa allahu bima Sa'amaluna basir Bukan kesin ya Kesad Basir Bukan basir Basir Lahumul Kusama Wati Wal Ard Wa ila Allah Turja'ul Umur Rina ini lagunya yang mana Ya saya jadi bingung Ya Pak Kalau disuruh baca gitu Ilang Biasa-biasa Keluar suaranya Ayo Iya Wa ila Allahi durja'ul Umur Kemudian Yulijun layla fin nahari Wa yulijun ni haro Eh Ko nih har Ko nih har Nah hara tuh Apa Salah Iya Yulijun Yulijun layla fin nahari Wa yulijun naharo fin lair Iya Wa huwa alimun Bizatis sudur Iya Kurang gede katanya itu kata borehan juga Borehan yang kecil aja bisa menilai Masya Allah Kurang gede karena finnya biasanya kencang Suaranya ya Iya gak pakai handset sih Pak Kelihatan udah teriak-teriak ini Coba handsetnya Pak Yulijun layla fin nahari Wa yulijun naharo fin lair Wa huwa alimun Bizatis sudur Sat sudur Aaminu sekarang Aaminu billah Ya Pak Aaminu billahi Wa rasulihi Wa anfiku Mimma Wa anfiku Mimma Ja'alakum Mustahlefi Nafi Ba'al-lazina Ba'al-lazina Aaminu Ba'al-lazina 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 Enak kan suaranya sebetulnya Kenapa Karena gak keluar Lagunya kayak gini Wa ma'alakum Wa ma'alakum Wa ma'alakum La tu'minuna Billahi Wa rasul Billahi Wa rasul Ya jauhkum Litu'minu Bi rabbikum Litu'minu Bi rabbikum Wa qad akhazami Wa ma'alakum Inga Tum Muminin Ayo wa ma'alakum Wa ma'alakum Wa ma'alakum La tu'minu Nabil Ulang Pak Musat Ya ulang lagi Ulang lagi Dilepas ya suaranya ya Jangan takut Biasa hari-hari kok kenceng Ngomelin orang Gak bisa Ini kok kayak Kayak tikus liat kucing gitu Kayak tikus kena air Jadi murungkut gitu ya Kedinginan Lepas Wa ma'alakum Ayo Lepas Wa ma'alakum La tu'minu Nabilah Wa rasul Ya jauhkum Litu'minu Bi rabbikum Litu'minu Bi rabbikum Wa kudu akhada misakukum Wa kudu akhada misakukum In kum In kum Tum Mu'minin Ya Ya Ayo Wa ladih Wa ladih Wa ladih Yuna zilu ala Abadi Jadi kayak gitu Wa ladih 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 Jangan Jangan dibiasakan Berhenti di Minaladin ya Itu kobih Jelek Jadi kalau mau berhenti Jelek Karena Minaladin itu Dari yang-yang Dari orang-orang yang Kalau mau Berhenti Di darajah Atau di Anfaku Boleh disini Boleh disini Boleh disini Boleh Ulaika A'zamu Darajah Minaladina Anfaku Sampai disini Kalau Minaladina ini Kalimat yang Gak sempurna Berhenti disini ya Oh iya Masa Ulaika A'zamu Darajah Minaladina A'zamu A'zamu Ini huruf-huruf Hamas hidup Husna Wakullawwa Andallahu Husna Husna Ada desahnya Husna Yuk lagi Hul 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 Wa Head Wa'adu Wallahu Wallahu Ima Ta'amalu Nakhob I Jangan Hub Habir Jangan digituin Kalau digituin berarti Habir ada tasjid Cukup gini aja Wallahu Kalau khabir ada tasjid Ayo lagi ulang Ini tentang Hamas itu kita yang tahu kan Kalau tak sama kap mati Sebetulnya huruf-huruf Hamas itu ada yang lainnya Ada fa Ha Cuman kalau yang biasanya populer Kap dan ta kalau mati Kalau hidup kap jangan dihamsin Terusin ya Kalau-kalau sugro ya Tau gak artinya nih? Mbak Fina Ya Pak Ustadz Tau artinya gak? Artinya Pak Ustadz Artinya tahu gak? Itu Pak Ustadz Pada hari kau akan melihat orang-orang itu ya? Bukan Bukan Mereka ada di siapa yang meminjamkan kepada Allah Yang menghutangkan kepada Allah Kordon Hasan dan dengan sesuatu yang baik Menghutangkan berarti disini kita Ada masjid kita bantu Ada fakir miskin Ada rumah yatim Ada orang jompo atau yang gak mampu Kita bantu itu namanya menghutangkan kepada Allah Berarti kalau gitu Allah gak punya Bukan Istilahnya ini bahasanya menghutangkan Siapa yang menghutangkan kepada Allah Dengan sesuatu yang baik Maka Maka akan dilipat gandakan pahalanya bagi dia Ada pahala yang mulia Yang besar Yang agung Kalau gitu Allah butuh duit Bukan Ini bahasanya Saking-saking Apa ya Allah menyanjung Allah senang Terhadap orang-orang yang donatur Yang baik gitu Dalam hartanya Karena makanya kan Kalau hal-hal lain Ibadah itu ada bedanya Kalau pemberian ini Masya Allah langsung diterima oleh Allah Karena memang Allah itu suka Suka terhadap orang yang menyelamatkan temannya Sesamanya Termasuk kau ya Yang bersedekah dengan tenagamu Membantu orang-orang itu Allah suka Itu kan sama aja Dengan memberikan materi ya Lebih dari itu Itu ini ya Intinya Siapa yang menghutangkan Menghutangkan itu berarti Bukan berarti Allah butuh Butuh hutangan Bukan Ini bahasanya keren ya Siapa yang menghutangkan kepada Allah Dengan sesuatu yang baik Maka dia akan dilipat gandakan Dan bagi dia ada pahala yang mulia Yang agung Yang besar Masya Allah Tata hingga ya Makanya seribu kan jadi 700 ribu ya Tapi jangan minta sekarang Mari ini saya kasih seribu Berarti kan seribu jadi 700 ribu ya Ini diminta lagi Jangan Lipat gandanya itu pahala di sisi Allah Bukan berarti perhitungan materi sekarang di dunia Tapi bisa jadi sih Bisa jadi maksudnya Kita hari ini sedekah Kita tidak tahu Tidak tahu Tidak disangka-sangka Tiba-tiba Allah Memberikan sejaki kepada kita Dari hal-hal yang tidak kita-kita sangka Kita padahal ngasihnya cuma seribu Tapi balasannya lebih dari itu Contohnya misalnya Karena kita berbaik kepada orang Bersedekah kepada orang Harusnya Takdir kita Tahu Tuh Bilai Takdir kita harusnya ketabrak Karena kita sedekah Kita tidak jadi ketabrak Padahal sedekahnya cuma seribu perak Benar berarti ya Keandai kan kita ketabrak Berapa ratus juta kita harus mengeluarkan uang Itu gambaran kecil aja Karena bagi orang yang sedekah itu kan Diberikan keberkahan Dipanjangkan usianya Dimurahkan rezekinya Seperti itu Dan dipanjangkan umur itu Bukan berarti harus nambah umurnya Boleh jadi umur kita cuma 50 tahun Tapi bermakna Banyak orang yang umurnya 70 tahun 80 tahun Tapi kosong Tidak ada manfaat yang didapat Tapi Allah Alangkah mulianya Alangkah indahnya kehidupan kita disini sekarang Karena kita Hari-hari kita sibuk dengan nolongin orang Pak Hari kok disebut-sebut Kan kalian yang nolongin orang-orang Pak Hari mensponsorinya juga insya Allah Itu Itu coba bayangkan Betapa besar pahalamu Betapa besar pahalamu Dan penghargaan dari orang-orang Karena apa Yang tadinya semula Orang yang merasa bahwa dirinya Tidak mungkin Saya tidak mungkin sampai mati Saya tidak bisa baca Quran Ternyata disini mungkin Disini bisa Allah Dan saya seringkali Ada orang yang wea ke saya Menitaskan air mata Pak Hari Ya Allah Katanya Terima kasih Pak Padahal saya sebenarnya Dalam hati Terima kasih Apa ya Saya tidak berbuat apa-apa Oh mungkin kiriman-kiriman saya Yang ke Youtube Ternyata dia ulang Dan dia ulang Dan itu terbukti Ada Puji Lestari Yang dari Hongkong Kalau tidak salah Dia sejak dari Pengikut saya 83 orang Sampai sekarang Dia ngikutin terus Dan dia pinter Dan ngikutin saya Itu Allahuakbar Itu Jadi Saya sampaikan seperti ini Jadilah pahlawan-pahlawan Walaupun pahlawan kesiaman Jadilah pahlawan-pahlawan Penolong sesama kita Berapa orang Yang tertolongkan Kita Masya Allah Tapi jangan diungkit-ungkit ya Biar pahalanya tetap ada Tapi saya Saya perlu menyampaikan Biar Biar Jumi ini rame Gitu Karena kalau dengan saya Dengan umur saya Yang sesudah Sepuh seperti ini Harus merangkul Semua orang Saya rasa-rasanya Tidak mungkin Saya mengajar pripat Dari jam 9 Sampai jam 24 Dari Senin Sampai Sabtu saja Badan itu Serasa Allahuakbar Berasa Bagaimana harus Menyelamatkan Jutaan ribuan orang Yang harus kita selamatkan Maka Wahai saudara satun Aku Mari bergabung disini Selamatin orang-orang Banyak Karena kasihan mereka Yang mengaku dirinya Muslim Muslim KTP-nya Islam Tapi tidak bisa Baca Quran Baca Quran Kadang-kadang pakai latin Pasti salah Baca Quran Pakai tulisan Arab Tapi masih Belentak Belentuk Masih banyak yang Salah tajunya Yuk Saya Bergabung disini Mari kita bergabung Selamatin saudara-saudara kita Karena Allah suka Suka terhadap orang Yang berbuat baik Terhadap sesamanya Jadi Kalau kita membunuh Satu jiwa Sama seperti Membunuh Semua jiwa Kalau kita Menyelamatkan Satu jiwa Sama seperti Menyelamatkan Semua jiwa Allahu Akbar Nanti suatu saat Nanti kau akan Mendengar Lirih yang tangisan Orang-orang yang bahagia Karena Selama ini Yang tidak disangka-sangka Dia menjadi Sesuatu kenyataan Selamat bergabung Saudara-saudaraku Jangan pernah putus asa Jangan pernah Kendor semangat Untuk menyelamatin orang Dan jangan Jangan pernah Jadi kacang Yang lupa kulit Kalau kau punya Ilmu dari siapapun Hormati dia Hargai dia Dia tidak butuh uang Tidak butuh penghargaan Tapi dia butuh pengakuan Bahwa saya Bisa seperti ini Karena guru-guru saya Di SD Ada yang di SD SMP SMA Saya tidak pernah Melupakan mereka Walaupun mungkin Ilmu mereka Hanya Ya begitulah Guru SD kelas 1 Tapi mereka mulia Karena tanpa mereka Kita tidak akan Seperti ini Itu yang saya inginkan Kalian jangan pernah Melupakan guru-guru kalian Cari guru sebanyak-banyaknya Boleh Harus Tapi jangan pernah Ada yang dilupakan Satu guru pun Walaupun Kemungkinan dia hanya Mengajarkan alipat Atau apapun Itu gurumu Itu orang tuamu Karena guru itu Seperti raja Uang raja Seperti orang tuamu juga Yang menyelamatkan hidupmu Ya Tolong itu Diingat baik-baik Zoom ini juga Dipelihara baik-baik Karena saya sangat senang Dan bahagia Karena ada Ada Fina Ada Rahma Ada Buwanti Ada yang lain-lain yang bisa membantu Ada Ibu Reha Dan sebagainya Alhamdulillah Terima kasih saudara-saudara Yuk kita teruskan Ini Ini anekdot yang mudah Diingat Saya teringat Ada kisah seorang kakek-kakek Kemudian kata kakek-kakek Kamu harus berbuat kebaikan Wahai anakku Dengan apa kek Saya harus berbuat baik Nih kakek Lihat ya Kakek menanam pohon Kakek kan udah umur Di 70-80 Kakek sebentar lagi Meninggal Sebentar lagi Wafat Kapan yang akan menikmati Buah-buah itu berbuah Biarlah yang lain Itu Itu bagus ya Jadi maksudnya Buatlah hidup ini Bermanfaat Mungkin Hari ini Umur kita Tidak akan sampai 1000 tahun lagi Tapi dengan kebaikan Yang kita tanam Dengan si kakek itu Menanam pohon Kemudian dia Tiada Tapi orang-orang Akan menikmati Ya Allah Pohon itu rindang Saat kepanasan Banyak orang yang Berteduh dengan pohon itu Pohon itu berbuah Banyak orang yang Menikmati buah-buah itu Itulah Itulah gambaran Berbuat kebaikan Jadi jangan Jangan merasa Wah saya kan Umur sudah sekian Kalau saya menanam pohon Buat siapa? Ya buat Buat anak cucu kita Jadi jangan seperti Orang-orang yang Yang tamak Yang rakus Hutan digundulin Hutan dirusak Jadi gak ada yang Sesuatu yang bisa Buat diwarisi Buat anak cucunya Buat bangsa ini Mudah-mudahan Segera sadar Orang-orang yang Merusak hutan Membakar hutan Dan segala-segalanya Karena Sekali lagi Orang yang Menyelamatkan Satu jiwa Sama seperti Menyelamatkan Semua jiwa Orang yang Membunuh Satu jiwa Sama seperti Orang yang Membunuh Semua jiwa Jadilah orang yang Berbuat baik Sebaik-baik manusia Adalah yang Memberi manfaat Kepada yang lain Walaupun Mungkin kadang-kadang Pak Risi Bisanya ngomong Luang Iya sih Ya mudah-mudahan Dengan omongan ini Saya juga bisa Berbuat baik Berbuat banyak Yang sebelas Belum baca Kalau kita Tidak bawa iman Tidak bawa amal Mau bagaimana Dibaca Kalau suaramu Mendem Suaramu semakin hilang Kata Burean Alhamdulillah Ada temannya Orang malah Malah bukan dia Mau berubah Jadi kenceng Malah seneng Madu syukur Ada temannya Suaranya Pertama kecil Jangan mendem Suaranya dikenceng Ayo kencengin Ayo Ya Iya Suaranya Kayak dimana ya Saya di gunung Kamu di bawah Kecil sekali Hawar-hawar Hawar-hawar Sayup-sayup Itu kalau ngomong Bisa Mungkin kalau Kalau lagi kenceng Agar dijauhin dengan Handphone Mungkin ngedrop ya Maklumlah Handphone 300 Nid 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 Mungkin lah ya Yang 300 Buat ngaji Seperti ini Smartphone minimal 1 juta 1 juta Lebih Tapi kenapa ini ya Jadi Fina Kalau kau kan Udah belajar surat ini ya Kalau ada orang Yang mau minta Belajar surat ini Boleh kau ajarin Jadi Kadang-kadang Saya suka marah Sama siapapun Orang dia belum pernah belajar Kok ngajarin Nggak boleh Dan kalau ngajarin orang banyak Nggak boleh banyak-banyak Kayak gini Satu ayat Satu ayat aja Satu ayat bener Baru tambah Satu ayat bener Baru tambah Gitu Ya Kamu kan udah ngajarin Boleh Ya Pak Ustaz Karena Karena tadi ya Apa yang kita ajarin Insya Allah Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk yang lainnya Jadi kalau 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 ikram Kapan sampai ke bulannya Gitu Ya Pak bener itu Tapi Sebetulnya Sebetulnya Yang saya inginkan Tadi kamu tuh Ngambilnya surat-surat Pendek dulu Surat-surat Wajib dalam sholat Surat patihah Nanti kok ajarkan itu Jadi biar Pendek Tapi bermakna Semua surat Berbakna Tapi kan Kalau surat panjang ini Nggak mungkin dipakai Sholat Kita Nggak hafal Kecuali seh Yang hafal Ya Nggak apa-apa Ya Umat Nunggu beli Itu handset Pak Iya Iya Handsetnya yang bagus Jangan kayak bawa Antih Handsetnya 2000 Ya Umat Tarot Ya Umat Tarot Mu'minin Nawal Mu'minati Yas'al Nuruhum Nuruhum Bukan Nuruhum Terus lagunya Jangan yang kayak Keseok-eseok Ya Umat Tarot Mu'minin Awal Mu'minati Jangan kayak Keseok-eseok Angin Yang lurus aja Ya Umat Tarot Mu'minin Awal Mu'minati Yas'al Nuruhum Ayo Ya Pak Ustaz Ya Umat Ya Umat Tarot Kok jadi kerogi begini Biasanya kok ngajarin orang pintar Ya Umat Tarot Nuruhum Mu'minina Walam Mu'minati Yas'al Nuruhum Baina Aidihim Bukan orang Jawa Baca Lagunya 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 ya Lagu Kur'an Jangan lagu Jawa Ingat Nggak boleh Lagu Sunda juga Nggak boleh Nuruhum 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 Baina Aidihim Wabi Aimanihim Jusra Bu Bukan Jusra Busyrak Jusra Busyrak Busyrakum Dari mana Pak Ustaz Janna itu aja Janna itu nanti aja Emang kamu nafasnya gak kuat ya Kadang-kadang gak kuat sampe sini Ayo, minta Karena gak kuat itu karena gerogi duluan Jadi suaranya hilang habis Yuk, minta Lepas aja Mintahtihal anharu khalidina fidha Zalikahu wal fawzul azim Yawmataral mu'minin wal mu'minat Yas'a nurahum Baina aydihim wa bi-aimanihim Baina aydihim wa bi-aimanihim Bushra'kumul yawma jannatun tajri Jannatun tajri Min tahtihal anharu khalidina fiha Zalikahu wal fawzul azim Yuk, orang munafik berkata Yawmaya kulul munafikuna wal munafik Munafik laki-laki dan munafik perempuan berkata Yawmaya kulul munafikuna wal munafikatu lilladina amanu Dari lilladi aja Kejauhan dari situ Dari lilladi boleh Nanti nafasnya gak cukup lagi Pasih sampai sini Lilladina amanu zuruna Nakatabismin nurikum Lilladina amanu zuruna Eh panjang Dari lilladina amanu zuruna Nakatabismin nurikum Kilar ji'anmu wara'akum fal tamisu nurah Iya nurah Terus paduri Faduri babain Faduri babainahum bisurillahu Bautinuhu 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 Fihir rahmatu Wazahiruhu Min kiballihil azab Bin Yunadu Yunadunahum Alam Nakum Ma'akum Ayo Jangan lepas Bin Ya Bapak Ustadz Yunadunahum Alam Nakum Ma'akum Ihopat Tapi dengan baca Quran Beda suaranya Iya Kenapa jadi kecil begitu Kalau ngomong kencang Kalau baca kecil Baca Quran Ini Padahal ini udah besar Baca Ya Tidak apa-apa Dis Kalu Kalu Bala Walakin Nakum Fatam Kum Inhar Dengan kong Ini kan mimati Kum Idhahar Sapawi Walakin Nakum Jangan kina kong Kalau nun Iya mungkin Ifa Lagi Kalu Kalu Bala Walakin Nakum Fatam Tum Ang Fusakum Iya Dari sini Fatam Tum Fatam Tum Ang Fusakum Fatar Kumnya Idhar As 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 Suka itu Ang Fusakum Jangan kong Kum Idhahar Sapawi Idhahar Jaksa Lagi Fatam Tum Fatam Fatam Tum An Fusakum Watar Pestum Wartab Tum Iya Wartab Tum Wartab Tum Wagharras Kum Al-Aman Yuh Hatta Ja'a Amrullah Iya Hatta Hatta Ja'a Amrullahi Wa Ghorrakum Billahi Ghorrakum Yuna Dunahum Alam Nakum Ma'akum Jadi kalau baca Quran itu harus tenang Semakin tenang Semakin enak Semakin rilek Tulisan kelihatan Suara juga mengembang Semakin kita ketakutan Buru-buru Tulisan itu Kadang orang ngeblank Suara pun gak jelas Ya Qalu Bala Wala Kinnakum Fattatum Anfusakum Fattatum Anfusakum Watarabbashtum Wartabtum Wagarratkum Al-Aman Yuh Hatta Ja'a Amr Hatta Al-Fattatum Sudah mau belajar dengan saya Mau menemani Harusnya si Eya Eya Ada gangguan Sinyalnya Kau mau menemani saya Belajar Oke terima kasih Semoga Allah Membalas kebaikanmu Yang selama ini Berbuat kebaikan disini Teruskan Jangan henti ya Amar Rahma Amar Buanti Amar Bu Rehan Amar Bu Armi Dan semuanya yang Terlibat dalam kebaikan disini Ibu Patona juga Terima kasih Sudah Menginfakan untuk Zoom kita Jadi ada Pak Dokter Kok disebut-sebut sih Gak apa-apa kan Saya yang nyebut Kalau kalian gak boleh Kalau kalian nyebut-nyebut Berarti pahalanya hilang Saya yang berterima kasih Karena Seseorang itu Tidak termasuk Bersyukur pada Allah Kalau kita juga Tidak berterima kasih Pada manusia Artinya Kalau kita diberikan Nikmat sama Allah Langsung syukur sama Allah Tapi kalau misalnya Mbak Vina itu Diajarin sama saya Atau ditolong sama saya Mbak Vina Bukan hanya Berterima kasih sama Allah Berterima kasih sama saya Itu bentuk syukur Jadi jangan Salah-salah Salah kaprah Kalau kita misalnya Saya Sampir tenggelam Ditolongin sama Pak Eman Kemudian Ya Allah terima kasih Engkau telah menyelamatkan Nyawaku Hidupku Karena engkau Aku hidup Bener-bener sama Allah Tapi sama Pak Eman Yang sudah menyelamatkan saya juga Pak Eman terima kasih Mungkin Hakikatnya memang yakin Allah yang menolong saya Dari kematian Tapi karena kau Menyelamatkan aku Wasilahnya Syariatnya Saya Alhamdulillah hidup Kenapa saya bilang Seperti itu Karena lagi usia Lagi usia Berapa ya 7 tahun Saya mandi di sebuah kolam Hampir meninggal Engkau ada orang disitu Tapi ada Bapak Bapak Idim itu Masya Allah Dia yang menyelamatkan saya Mungkin andaikan Waktu itu tidak ada dia Itu hasilannya sih Hakikatnya Allah Tidak ada dia Engkau apa nasibnya Tidak akan ada seperti ini mungkin Tapi Allah punya cara Itu ya Jadi berterima kasih sama Allah Harus Wajib Tapi bersyukur Berterima kasih kepada manusia Yang sudah menolong kita juga Itu satu keharusan Karena syukur pada Allah Berterima kasih kepada manusia Itu semuanya adalah Wujud dari syukur kita kepada Allah Jadi Allah selalu Menilai orang Kebaikan itu Kalau kita sangat suka Allah Terhadap orang yang suka Berbuat baik kepada Sesamanya Terima kasih untuk semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh